RPP, rencana pembelajaran disusun untuk dijadikan real bagi guru dalam proses pembelajaran ada target-target yang kompetisi yang harus dibuat disusun jauh lebih awal untuk memberikan langkah yang lebih detail pada deskripsi nah di RPP itulah deskripsi-deskripsi itu dijelaskan setiap langkah, setiap pertemuan ada capaian pembelajaran yang ingin di tujuan pembelajaran yang ingin diraih, capaian kompetensi yang ingin dikuasai oleh siswa RPP akan menjadi panduan yang memberikan track khusus, memberikan real, memberikan jalur sehingga guru bisa lebih mudah inilah rencana pembelajaran yang saya susun untuk pembelajaran bahasa Inggris dengan target lima kompetensi yang harus siswa jalani selain speaking, reading, writing, dan listening ada kompetensi pewawancara artinya anak bisa memaparkan anak bisa mempresentasikan anak bisa menunjukkan itu tidak hanya sebatas kompetensi speaking, listeningnya tapi kompetensi dia menguasai medan yang lebih kita kenal dengan public speaking kemudian ada capaian-capaian yang lebih spesifik dari setiap detail pertemuan dalam konteks ini saya menuliskan dalam RPP saya ada capaian-capaian yang harus didapatkan oleh siswa berupa vocabularies ketika menyampaikan materi song, lirik, understanding maka kompetensi vocabularies apa yang harus dikuasai oleh siswa ketika materi tentang descriptive text ketika materi tentang power of speech tentang tenses maka vocabulary standar inilah yang menjadi tujuan dalam pembuatan RPP ini terima kasih, selamat mempelajari